Suatu hari kemudian, manik penciptaan ilahi telah kehilangan tampilan aslinya. Saat ini, itu tampak seperti pintu besar. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan saat mereka bersiap memasuki gerbang penciptaan ilahi kapan saja. Li Wu Hai membuka matanya dan berdiri perlahan, diikuti oleh Jiang Wan Kong, Ouyang Xinyu, ahli alam mati dari kekuatan utama, dan bahkan ahli alam sempiternal yang belum pulih dari luka-luka mereka, berdiri dan melihat ke arah gerbang penciptaan. Dengan ekspresi serius. Saat gerbang penciptaan terbuka, kalian semua hentikan Kaisar Liu. Saya ingin membunuh anak ini. Gongsun Wu Fo tiba-tiba berbicara. Orang-orang yang diajak bicara tentu saja adalah ahli alam sempiternal, termasuk Sakyamuni Singkong. Mendengar ini, semua orang memandang Ningki dan mengangguk serempak. Jika bukan karena Ningki, mereka tidak akan terluka oleh Longsun. Terutama Patriar Perbatasan Selatan, yang memiliki niat membunuh paling besar terhadap Ningki. Hanya saja dia tidak menunjukkannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dosa anak ini terlalu besar. Biarkan aku menebusnya. Kata Sakyamuni Singkong. Gongsun Wu Fo terkejut dan sedikit mengernyit. Ningki telah membunuh Gongsun Lu dua kali berturut-turut. Jika memungkinkan, dia secara alami ingin membunuh Ningki secara pribadi untuk melampiaskan amarahnya. Tapi sekarang setelah Sakyamuni Singkong berbicara, dia hanya bisa melepaskan kesempatan ini karena budidayanya jauh lebih lemah daripada milik Sakyamuni Singkong. Nak, jika kamu menyetujui permintaanku tadi, kamu mungkin sudah melarikan diri sekarang. Sayang sekali. Patriark Perbatasan Selatan tertawa dengan aneh. Mata Lintau juga dipenuhi dengan rasa Sadenfrude, tapi dia merasa itu sangat disayangkan. Jika dia bisa membunuh Ningki dengan tangannya sendiri, kemarahan di hatinya akan hilang. Bukan hanya mereka yang ingin membunuh Ningki. Selama pelariannya, Ningki telah membunuh lebih dari seratus kultifator alam kelahiran kembali. Mereka semua berasal dari sekte di alam Tai Chu dan alam sekitarnya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dari sekte-sekte ini hadir. Tatapan mematikan menyapu Ningki. Saat ini, Ningki seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembelih. Ningki tidak mengatakan sepatah kata pun dan tetap menutup matanya. Bagi orang luar, dia tampak takut, namun nyatanya, badai sedang berkecamuk di dalam hatinya. Ini karena, matahari secara misterius muncul di domain penciptaannya. Kurang tepat menyebutnya matahari. Itu seperti manik batu yang sangat besar, mekar dengan api yang berkobar. Penampilan manik batu itu sangat mirip dengan manik penciptaan ilahi sebelumnya, seolah-olah telah diperbesar jutaan kali. Ketika Ningki masih menjadi kultifator langkah pertama, dia sudah memiliki domain penciptaan. Kendalinya atas domain penciptaan sama seperti kendali dewa penciptaan, jadi dia bisa mengendalikannya sesuka hati. Namun, sekarang setelah dia memiliki matahari ini, Ningki merasa bahwa dia sangat akrab dengan domain penciptaan. Kontrolnya atas domain secara bertahap melemah. Di saat yang sama, domain penciptaan memiliki aura yang belum pernah ada sebelumnya. Aura kehidupan. Di masa lalu, tidak peduli seberapa kuat budidaya Ningki, dia dapat mengubah lanskap dan cuaca alam penciptaan sesuka hati. Namun, dia tidak bisa menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Oleh karena itu, tidak ada nafas kehidupan di alam penciptaan, kecuali kehidupan dari dunia luar. Ada banyak manusia di domain penciptaan. Mereka semua adalah manusia fana yang diselamatkan Ningki di dunia abadi. Apa yang telah terjadi? Di pegunungan tertentu, Zhang Tao tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke langit. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sejak dia dilemparkan ke dalam domain penciptaan oleh Ningki, Zhang Tao telah berusaha keras untuk menemukan jalan keluar. Namun, dia tidak dapat menemukannya. Pada akhirnya, dia menyerah dan menunggu Ningki datang dan membawanya pergi. Ada siang dan malam, dan ada empat musim, dingin dan hangat. Satu-satunya hal yang tidak ada di sana hanyalah langit yang penuh bintang dan matahari. Namun kini, dia melihat matahari menggantung tinggi di langit. Sinar matahari menyinari tubuhnya, membuatnya merasakan sedikit kehangatan. Lin Mei dan Wang Sui keluar dari pengasingan mereka, berjalan ke halaman, dan menatap ke langit. Sui, R, bisakah matahari ini diciptakan oleh senior Ning? Lin Mei bertanya dengan ekspresi sedikit terkejut. Jejak raguan muncul di mata Wang Sui. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Metode Paman Ning tidak terduga. Mungkin dia yang melakukannya. Terlebih lagi, tempat ini adalah wilayah kekuasaan Paman Ning. Mengapa saya merasa roh langit dan bumi tampak lebih tebal? Ekspresi Lin Mei tiba-tiba berubah. Ya, masih meningkat. Wang Sui mengangguk sambil berpikir. Di bagian lain dari domain penciptaan, ada banyak manusia. Manusia fana ini dapat berlatih seni bela diri, tetapi mereka tidak dapat berkultivasi. Mereka yang memiliki seni bela diri tingkat tinggi dapat melompat ratusan kaki. Namun, setelah matahari muncul di langit, para pembudidaya dengan seni bela diri tingkat tinggi ini tiba-tiba menyadari bahwa mereka dapat melompat ratusan kaki. Yang mendalam tiba-tiba menyadari bahwa mereka dapat melakukan perjalanan ratusan kaki dengan satu lompatan, dan beberapa dari mereka bahkan dapat berjalan di udara. Terlepas dari apakah mereka seorang kultivator atau orang biasa, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat tidur nyenyak hari ini. Kenapa gerbangnya belum dibuka? Perhatian semua orang terfokus pada gerbang keberuntungan. Namun, perubahan pada gerbang keberuntungan sepertinya terhenti. Sebelum mereka bisa memikirkannya, gerbang keberuntungan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki dahi Ningki. Pada saat yang sama, tubuh Ningki juga memancarkan aura yang sama dengan gerbang keberuntungan. Pada saat yang sama, tubuh Ningki juga memancarkan aura yang sama dengan gerbang keberuntungan. Semua orang tercengang. Akibatnya, mereka tidak menyadari bahwa tato naga perak di kulit Ningki tampak hidup dan sedikit gemetar. Apa yang sedang terjadi? Sakyat Singkong mengerutkan kening. Jejak raguan muncul di kedalaman matanya. Dia belum pernah mendengar gerbang keberuntungan memasuki lautan kesadaran seseorang. Ini harus menjadi keberadaan yang sepenuhnya mandiri. Hanya orang yang bisa memasuki gerbang keberuntungan. Bagaimana bisa masuk ke tubuh seseorang? Jika demikian, bukankah berarti Ningki adalah gerbang keberuntungan dan gerbang keberuntungan adalah Ningki? Setiap orang harus mendapatkan izin Ningki untuk memasuki alam surgawi keberuntungan. Gerbang keberuntungan telah ditelan oleh anak ini. Brengsek, saya sarankan kita membunuh anak ini secara langsung. Wajah Gongsun Wufo menunjukkan sedikit kemarahan. Bunuh dia. Patriark Perbatasan Selatan tampak sedikit gila. Jika dia tidak takut pada Willow Emperor, dia pasti sudah menyerang. Dia akhirnya punya kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang, gerbang keberuntungan sebenarnya telah memasuki lautan kesadaran Ningki. Apa ini tadi? Tuan Sengong yang sempurna, jika Anda tidak bertindak sekarang, gerbang keberuntungan mungkin akan hilang. Jiang Wan Kong tiba-tiba berkata dengan keras. Suaranya terlalu keras. Saat dia selesai berbicara, beberapa ranting willow telah menyerangnya. Puff! Ranting willow patah menjadi dua. Setelah separuh lainnya jatuh ke tanah, ia bergerak beberapa saat sebelum berubah menjadi cairan hijau dan masuk ke dalam tanah. Ada sosok lain di samping Jiang Wan Kong, dan ada macan tutul hitam malas duduk di sebelahnya. Keduanya memancarkan aura ahli alam abadi langkah kelima. Siapa orang ini? 3632. Meskipun Kaisar Liu memiliki puluhan ribu cabang pohon willow, tidak peduli ras manapun, selama kultifator langkah kelima mencapai tubuh emas, mereka akan mengolah tubuh emas. Beberapa cabang pohon willow yang baru saja dipotong mungkin tampak tidak berbahaya bagi orang lain, namun bagi Kaisar Liu, itu adalah hilangnya sebagian dari tubuh emasnya. Ketika Lord Sengong yang sempurna mendarat, Kaisar Liu sudah dalam keadaan marah. Puluhan ribu cabang pohon willow menyerang Lord Sengong yang sempurna seperti badai. Pada saat yang sama, gas kental berwarna hijau tua menyembur keluar dari batang pohon besar. Gas ini langsung memenuhi seluruh area. Setelah menghirup gas ini, wajah para pembudidaya yang tidak dapat mundur tepat waktu berubah menjadi hijau dan tubuh mereka menjadi kaku seolah-olah terkena titik akupuntur. Mereka berdiri tak bergerak di tempat, tidak bisa berbuat apa-apa. Sakyas Sengong dan para penggarap alam abadi lainnya bereaksi dengan cepat. Ketika cabang pohon willow ditebang, mereka sudah mundur ke tempat yang aman. Hal yang sama juga berlaku untuk Liu Hai dan para penggarap alam abadi lainnya. Mereka yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu pada dasarnya adalah kultifator langkah keempat. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tidak terluka sama sekali? Apakah Kaisar Liu tidak mau menyakitinya? Setelah beberapa pembudidaya melarikan diri jauh, mereka menyadari bahwa ketika gas hijau tua yang tebal melewati Ningki, ia tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Huff, aku hanya tidak akan menyentuhmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kultifasi Anda sangat kuat? Lord Sengong yang sempurna mencibir dan menatap macan tutul hitam itu. Melihat ini, macan tutul hitam itu berdiri dengan enggan. Tubuhnya tiba-tiba mulai menggeliat, dan tubuh fisiknya langsung mengembang ribuan kali dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh fisik sebesar itu sebanding dengan tubuh Kaisar Liu. Itu mengeluarkan serangkaian raungan. Ia mengeluarkan serangkaian raungan dan melambaikan cakarnya yang besar, menghalangi puluhan ribu cabang pohon willow di depan Perfected Lord Sengong. Sangat kuat. Gongsun Wufo dan yang lainnya mau tidak mau menelan ludah mereka saat melihat ini. Di antara para penggarap alam abadi, ada yang kuat dan lemah. Untuk eksistensi seperti Kaisar Liu, meskipun ia tidak memiliki kecerdasan, ia telah hidup lama sekali dan hampir mengembangkan tubuh emasnya hingga ekstrim. Oleh karena itu, dia berada di puncak alam abadi. Jika seorang kultifator di alam sempurna tidak memiliki sarana khusus atau identitas khusus, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Liu sama sekali. Mereka hanya bisa berada di peringkat kedua. Di bawah mereka adalah para penggarap di alam sempurna seperti Nenek Surgawi dan Pendeta Daois. Macan tutul hitam mampu menahan serangan Liu Huang dan pada dasarnya menduduki peringkat teratas. Namun, daya tahannya tidak sebanding dengan Liu Huang. Ada perbedaan besar pada ukuran dasar tubuh mereka. Tentu saja, ada perbedaan pada tubuh emas mereka juga. Membubarkan. Kultifator sempurna Sengong berteriak dengan dingin, dan gas hijau tua kental yang akan menyebar di depannya langsung ditolak. Kemudian, matanya yang dingin dan tanpa emosi menatap Ningki, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih Ningki. Dentang. Lord Sengong yang sempurna sedikit terkejut. Ningki masih duduk bersila di tempat. Ketika serangan yang sempurna Lord Sengong mendarat padanya, serangan itu diblokir oleh kekuatan misterius di tubuhnya. Cepatlah, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Macan tutul hitam tiba-tiba menoleh dan meraung ke arah Sengong. Lord Sengong yang sempurna mengerutkan kening dan mengulurkan tangan lagi. Kali ini, dia tidak hanya ingin menangkap Ningki, dia ingin membunuh Ningki. Udara terdistorsi, dan tinju besar jatuh dari langit, mendarat langsung di Ningki. Namun, tinju itu sekali lagi dihancurkan oleh kekuatan misterius begitu mendekati Ningki. Adegan ini disaksikan oleh sebagian besar penonton sehingga membuat mereka tercengang dan tak percaya. Seorang kultifator di alam sempurna tidak dapat menyakiti seorang kultifator di alam sempurna. Mungkinkah gerbang keberuntungan telah memblokir serangan Lord Sengong yang sempurna? Ayo mundur dulu. Ouyang sinyu melirik Jiang Wan Kong. Baiklah. Jiang Wan Kong mengangguk. Jika Yang Mulia Sengong dapat menekan Ningki dalam sekejap, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Ningki. Bahkan Tuan Sengong yang sempurna tidak dapat menekan Ningki, dan macan tutul hitam tidak akan mampu lagi menahan serangan Liu Huang. Lord Sengong yang sempurna harus ikut berperang, jadi dia tidak peduli terhadap mereka. Dalam pertempuran seperti itu, bahkan keberadaan di alam abadi bisa terbunuh oleh gempa susulan, apalagi seorang penggarap alam abadi. Setelah mereka berdua mundur ke jarak yang aman, mereka melihat ke arah Lord Sengong yang sempurna lagi. Pada saat itu, dia telah bergabung dalam pertempuran dan bergabung dengan macan tutul hitam untuk menghadapi Liu Huang. Gempa susulan pertempuran terus menyebar ke segala arah. Para pembudidaya yang membeku di tempat oleh gas hijau tua yang kental terbunuh dalam gelombang akibat gempa susulan. Bahkan mayat mereka pun tidak dibiarkan utuh. Selain itu, gempa susulan dari pertempuran antara para kultifator langkah kelima berbeda. Setelah para penggarap itu terbunuh, gempa susulan akan mengikuti jalan antara mereka dan istana abadi. Bahkan jika istana abadi tidak hancur, kerusakannya tetap akan parah. Dalam waktu kurang dari 15 menit, selain Ningki, orang-orang lain yang masih berdiri di tempat semuanya tewas. Banyak dari mereka adalah murid sejati dari sekte-sekte teratas. Kemanapun mereka pergi, mereka akan memiliki status yang sangat tinggi, tetapi sekarang, mereka sudah mati. Mereka sangat pengecut. Perhatian Gongsun Wufo dan yang lainnya tidak lagi tertuju pada Tuan Sengong yang sempurna dan macan tutul hitam. Pada saat itu, mereka semua melihat ke arah Ningki, keterkejutan di mata mereka meningkat lagi dan lagi. Ada berbagai macam gempa susulan dalam pertempuran tersebut, dan bahkan Lord Sengong yang sempurna mencoba membunuh Ningki sambil menyerang Liu Huang. Namun, baik itu gempa susulan atau serangan yang mulia Sengong, semua itu tidak dapat melukai Ningki sama sekali. Tidak lama kemudian, seseorang menemukan ada bekas pintu samar di antara alis Ningki. Tanda seperti gerbang muncul. Pada saat ini, semua orang kurang lebih sudah menebak alasan mengapa Ningki bisa menahan serangan ini. Gerbang keberuntungan. Satu jam kemudian, mundur, Lord Sengong yang sempurna berteriak. Dengan pemahaman diam-diam, dia dan macan tutul hitam saling menutupi dan dengan cepat mundur dari jangkauan serangan Liu Huang. Liu Huang juga sepertinya menyadari bahwa mereka berdua tidak bisa dianggap enteng, jadi dia tidak menggunakan cara apapun untuk mengejar mereka. Cabang-cabang pohon willow yang keras perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka terkulai ke bawah dan bergoyang lembut mengikuti angin. Dibandingkan dengan cabang pohon willow yang sebelumnya lebat, Liu Huang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setidaknya sepersepuluh dari puluhan ribu cabang pohon willow patah. Di sisi lain, Lord Sengong yang sempurna dan macan tutul hitam hanya menderita beberapa luka ringan. Tubuh emas mereka tidak rusak sama sekali. Tuan Sengong yang sempurna, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gerbang keberuntungan telah memasuki tubuh anak ini. Jika dia kabur dari tempat ini, bukankah dia akan mendapat manfaat dari perjanjian kegelapan? Jiang Wang Kong berkata dengan suara rendah. Berdasarkan situasi saat ini, gerbang keberuntungan memang telah bergabung dengannya. Namun, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tempat ini. Mari kita tunggu. Kaisar Agung akan segera mendapatkan hasilnya. Lord Sengong yang sempurna berkata dengan jelas. 3.633 Mutiara ilahi penciptaan, wilayah dewa penciptaan, wilayah penciptaan, atau wilayah penciptaan. Sebenarnya ada hubungan antara ketiganya. Ningki sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar, karena kesadaran rohnya tidak dapat lagi kembali ke tubuh fisiknya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat domain penciptaannya mengalami perubahan besar. Perubahan ini seperti penciptaan dunia. Namun, dia bukanlah orang yang memimpin penciptaan dunia. Sebaliknya, itu adalah matahari, yang menyemburkan api ke langit. Dimanapun matahari bersinar, kehidupan baru akan muncul. Ningki terkejut sekaligus bingung. Mutiara ilahi penciptaan dan wilayah dewa penciptaan adalah legenda di dunia Senluo. Mereka berasal dari zaman kuno dunia Senluo, tetapi sekarang, mereka sebenarnya terkait dengan domain penciptaan yang dimiliki Ningki ketika dia masih menjadi seorang kultifator langkah pertama. Mereka sedang menjalin hubungan. Ini cukup membuat orang berpikir secara mendalam. Di daratan tengah, Ningki bukanlah satu-satunya kultifator yang memiliki domain penciptaan. Selama seseorang menjadi pencipta, mereka dapat memiliki domain penciptaan sendiri. Namun, selain dari daratan tengah, Ningki belum pernah melihat metode budidaya serupa di dunia surgawi. Mungkinkah seorang kultifator dunia Senluo yang mengetahui wilayah dewa penciptaan dengan baik datang ke daratan tengah dan mewariskan metode budidaya khusus? Pikiran Ningki berubah perlahan saat dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, pikirannya yang tak terhitung jumlahnya diringkas menjadi satu. Apa gunanya domain penciptaan yang berubah? Ini adalah sesuatu yang sangat ingin diketahui Ningki. Perubahan seperti itu tidak mungkin hanya untuk memberi makan beberapa makhluk hidup di alam penciptaan. Pasti ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Namun, dia tidak yakin apa itu. Apakah itu akan membawa keberuntungan atau nasib buruk bagi Ningki? Dia hanya bisa mengetahuinya setelah domain penciptaan sepenuhnya berubah. Oh, benar. Kehendak ilahi Ningki langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di halaman tempat Wang Sue berada. Wang Sue dan Lin Mei sedang duduk bersila di tengah halaman. Aura mereka terus meningkat. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi sekarang, tubuh mereka bersirkulasi dengan aura keadaan karma. Pembudidaya langkah keempat. Mereka menerobos ke langkah keempat begitu saja tanpa diperiksa oleh dewan orang suci tertinggi. Ningki bahkan curiga bahwa semua yang dilihatnya hanyalah sejenis ilusi. Ini. Kehendak ilahi Ningki datang ke sisi Wang Sue. Tiba-tiba, dia melihat tanaman kecil di belakang mereka. Sepertinya ada beberapa buah di atasnya, tapi sudah dipetik oleh seseorang. Buah reinkarnasi Phoenix. Ini bukanlah buah suci klan Phoenix. Setiap 10 ribu tahun, hanya satu yang akan lahir. Hingga saat ini, hanya ada tiga buah reinkarnasi Phoenix di klan Phoenix. Bahkan seorang kaisar agung pun tidak akan memenuhi syarat untuk melihatnya. Bagaimana bisa lahir di sini? Benda ketuhanan macam apa itu? Ningki dengan hati-hati menatap tanaman itu, dan setelah beberapa saat, dia menghirup udara dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa dia begitu akrab dengannya. Kembali ke pavilion sistem bintang kuno, Ningki telah membaca banyak buku dan mengetahui tentang beberapa ras teratas di alam Dewa Luo. Setelah pemahaman mendalam, ras Phoenix mirip dengan ras Kilin. Mereka berada di puncak dunia Luo Ilahi, dan status mereka bahkan lebih tinggi daripada empat ras orang suci. Klan burung vermilion dari empat klan suci dikatakan sebagai cabang klan Phoenix. Di antara klan Phoenix, ada benda suci yang bahkan membuat para raja bela diri terobsesi. Itu adalah buah reinkarnasi klan Phoenix. Setiap 10.000 tahun, buah reinkarnasi akan lahir. Ada pun efek buah Phoenix Samsara, agak mirip dengan legenda dunia fana. Perbedaan pertama adalah buah reinkarnasi digunakan pada para pembudidaya, memungkinkan mereka mencapai surga dalam satu langkah. Setelah memakan satu buah reinkarnasi, seseorang dapat memurnikan tubuh emasnya selama 30 hari dan mencapai tahap asjendan. Mereka yang memiliki bakat bagus bahkan bisa langsung memasuki alam abadi. Jika seorang raja bela diri memakannya, itu bisa membantu mereka menerobos kemacetan saat ini dan meningkatkan bakat mereka. Namun, ada sejumlah risiko dalam memakan buah reinkarnasi. Jika seseorang kurang beruntung, mereka bisa mati terbakar oleh api dan memasuki siklus reinkarnasi. Bahkan istana celestial tidak akan bisa membantu mereka. Entah itu ciri-cirinya atau gambaran auranya, itu memang buah reinkarnasi. Pohon suci klan Phoenix tumbuh di domain penciptaanku. Dan itu menghasilkan setidaknya. Satu, dua, tiga, lima buah reinkarnasi. Ningki tercengang. Dari jejak buah yang dipetik, ada lima buah reinkarnasi di sini belum lama ini. Domain penciptaanku berubah menjadi domain dewa penciptaan. Ningki mengangkat kepalanya untuk melihat matahari di langit. Dia akhirnya mengerti. Tebakannya mendekati sasaran. Kalau tidak, bagaimana alam penciptaan bisa menumbuhkan buah reinkarnasi Phoenix? Dan itu lima sekaligus. Bahkan lebih dari klan Phoenix. Dua lebih banyak dari stok klan Phoenix. Kegembiraan. Kegembiraan. Ningki sudah lama tidak merasakan hal ini. Sekarang, dia merasa ketenangan pikirannya telah rusak. Jika domain penciptaan menjadi domain dewa penciptaan, dia dapat membayangkan betapa besarnya manfaat yang akan dia peroleh darinya. Sekarang ada buah reinkarnasi di sini, bagaimana dengan tempat lain? Mungkinkah ada materi spiritual yang lebih kuat yang sedang dipupuk? Domain penciptaan hanya milik Ningki. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar materi spiritual ini akan berakhir di sakunya. Di dalam. Sayang sekali, jika aku datang lebih awal, aku akan bisa meninggalkan empat buah reinkarnasi Phoenix. Aku bertanya-tanya berapa banyak yang telah dikonsumsi Sue R. Dia benar-benar main-main. Jika dia mati karena serangan balik, dia akan benar-benar mati. Menghilang begitu saja. Ningki melirik kedua gadis itu dan menggelengkan kepalanya. Ketika tatapannya tertuju pada Lin Mei, itu sangat rumit. Jika dia datang lebih awal, dia pasti tidak akan membiarkan Lin Mei memakan buah reinkarnasi. Dia hanyalah seorang pelayan yang diatur Ningki untuk mengurus kehidupan sehari-hari Wang Sue. Namun, dia telah mengkonsumsi benda suci tersebut. Dia mungkin akan maju lebih cepat dari Ningki. Langkah kelima benar-benar sebuah langkah ke langit. Beberapa hari berlalu dengan cepat, Wang Sue dan Lin Mei masing-masing memancarkan cahaya kemasan. Dibandingkan dengan intensitas Wang Sue, cahaya kemasan Lin Mei agak redup, dan auranya kurang dari seperempat aura Wang Sue. Ningki sedikit mengangguk. Lin Mei mungkin mengonsumsi tidak lebih dari dua buah reinkarnasi. Kemungkinan besar dia hanya mengonsumsi satu, dan Wang Sue telah mengonsumsi empat buah reinkarnasi. Selama mereka bisa bertahan di hari ke-30, mereka akan mampu mencapai langit dalam satu langkah. Apa yang kamu tunggu? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Ningki. Naga perak senior. Ningki tercengang. Domain dewa penciptaan telah ditutup selama bertahun-tahun. Sekarang, domain tersebut terus menerus tumpang tindih dengan domain penciptaan Anda dan akhirnya bergabung menjadi satu. Anda harus mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan semua materi spiritual dan peluang yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Tunggu hingga domain penciptaan terbuka sepenuhnya. Kekuatan lain memiliki kemampuan untuk memasuki tempat ini dengan paksa. Anda tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Suara Silver Dragon meledak di telinga Ningki. Apa? Jejak keterkejutan muncul di mata Ningki. Kata-kata Silver Dragon mengandung banyak informasi. Satu hal membuat Ningki tiba-tiba sadar. Ternyata buah reinkarnasi Phoenix tidak tumbuh dalam waktu singkat. Mereka awalnya tumbuh di domain dewa penciptaan. Hanya saja ketika domain dewa penciptaan dan domain penciptaan bergabung. Wang Sui dan Lin Mei melihatnya. Naga Perak Senior, Anda mengatakan bahwa seseorang dapat dengan paksa memasuki domain penciptaan saya. 3634. Kata-kata naga Perak membuat Ningki terdiam. Dia melirik ke arah Wang Sui dan Lin Mei, yang sudah menempat tubuh emas mereka, dan tiba-tiba berkata, apakah hanya kebetulan bahwa alam dewa penciptaan menyatu dengan domain penciptaan saya? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Domain penciptaan bukanlah hal yang biasa. Jika tidak, mengapa para penggarap dari alam lain tidak memilikinya? Di sisi lain, Anda dan para penggarap lainnya di benua tengah dapat memperoleh domain penciptaan pada langkah pertama karena ini demi menyatu dengan domain penciptaan di masa depan. Suara naga Perak terdengar lagi. Di zaman kuno, pintu masuk ke domain penciptaan dikendalikan oleh beberapa kekuatan teratas. Hanya para penggarap dari kekuatan ini dan para penggarap yang diizinkan oleh mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki domain penciptaan. Para penggarap yang memasuki domain penciptaan kurang lebih akan memperoleh beberapa pertemuan yang tidak disengaja, menerobos kemacetan, dan meningkatkan budidaya mereka secara signifikan. Seiring berjalannya waktu, otoritas dunia Senluo terkonsentrasi di tangan mereka. Kemudian, seseorang menemukan jalan lain dari segudang alam reinkarnasi. Melalui jalur ini, seseorang tidak memerlukan izin dari para penggarap yang mengendalikan domain penciptaan untuk mendapat kesempatan masuk. Faktanya, itu lebih sederhana dan mudah. Jalan ini adalah domain penciptaan. Ningki tercerahkan. Tampaknya metode budidaya di daratan tengah memang diturunkan secara khusus oleh para penggarap alam Senluo. Sama seperti bidang percobaan, semua ahli penciptaan di daratan tengah adalah bagian dari percobaan ini. Itu benar. Hanya saja para penggarap yang menemukan jalan ini telah dibunuh oleh pencarian keluarga Jiang yang dikirim oleh Majelis Suci. Oleh karena itu, belum ada yang mengambil jalan ini. Anda yang pertama, setelah Fusi selesai, tidak orang tahu apa yang akan terjadi. Yang perlu Anda ketahui adalah Anda masih punya waktu untuk mengumpulkan pertemuan kebetulan di sini. Baiklah. Ningki mengangguk. Sosoknya bergerak sedikit, dan dia menghilang di tempat. Dia masih memiliki kendali atas domain penciptaan. Ketika Ningki menggunakan pikirannya untuk merasakan perubahan dalam domain penciptaan dan mencari peluang keberuntungan, akan ada beberapa umpan balik lemah yang dikirimkan ke pikirannya. Ningki menggunakan ini untuk keuntungannya. Dalam waktu kurang dari sehari. Ningki menggunakan ini untuk menemukan tiga pertemuan kebetulan dalam waktu kurang dari sehari. Itu adalah pohon buah-buahan, bunga, dan mata air. Di dunia Dewa Luo, buah roh tidak dikategorikan secara detail. Mereka secara kasar dibagi menjadi empat tingkatan, Mystic Void, Mystic Yin, Mystic Yang, dan Mystic Sage. Namun, ada beberapa buah roh yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai kekosongan mistik. Ada juga beberapa buah roh yang melampaui tingkat sage mistik, misalnya Phoenix. Buah reinkarnasi adalah benda suci di atas alam sage yang mendalam. Pohon buah yang ditemukan Ningki disebut, hati kilin karena buah yang dihasilkannya sangat mirip dengan hati kilin. Itu sangat jernih, seperti permata yang dipotong sempurna. Dikabarkan bahwa di klan kilin, ada juga hati kilin. Di atasnya ada empat buah. Tapi yang ditemukan Ningki ini menghasilkan tiga belas buah. Seperti yang diharapkan dari alam keberuntungan ilahi. Ada dua dari pohon buah-buahan ini yang melampaui tingkat sage mendalam. Buah reinkarnasi Phoenix ditelan oleh kedua gadis itu, jadi aku tidak bisa menyianyiakan hati kilin ini. Suara naga perak terdengar. Naga perak senior, saya tahu tentang efek buah reinkarnasi Phoenix, tapi saya tidak tahu banyak tentang efek hati kilin. Jika saya mengkonsumsinya, apakah efeknya akan sama dengan buah reinkarnasi Phoenix? Ningki bertanya. Buah reinkarnasi Phoenix adalah benda suci yang digunakan untuk melemahkan tubuh emas. Ini juga merupakan kesempatan bagi banyak pembudidaya untuk naik ke surga dalam satu ikatan. Namun, hati kilin berbeda. Ini memiliki efek kebalikan dari Phoenix buah reinkarnasi. Jika dikonsumsi, itu akan memperkuat jiwa primordial Anda. Jalur kultivasi Anda sudah agak tidak normal. Tubuh fisik Anda sangat kuat, tetapi kekuatan jiwa primordial Anda tidak dapat mengimbanginya bahwa ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, itu akan membatasi Anda dalam menggunakan cara yang sangat ampuh. Cara-cara ini memerlukan dukungan roh primordial Anda. Pernahkah Anda menemukan bahwa ketika tubuh fisik Anda telah ditempa sampai tingkat tertentu, tidak dapat ditingkatkan lagi? Anda harus menunggu sampai Anda menerobos sebelum Anda dapat terus melemahkan tubuh fisik Anda. Itu benar. Apakah karena kekuatan roh primordial ku tidak cukup kuat? Ningki mengangguk tanpa sadar. Benar. Hati kilin relatif lembut. Dengan kekuatan fisikmu saat ini, kamu dapat menelan 13 ini sekaligus. Setelah menelannya, roh primordialmu akan diperkuat setidaknya seribu kali, sebanding dengan roh primordial dari alam mayat hidup petani. Dengan roh primordial ini, tingkat keberhasilan menemukan sembilan jembatan reinkarnasi benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Naga perak itu berkata dengan lemah. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ada juga bunga pengubah nasib. Ini juga merupakan benda suci yang melampaui alam matahari yang mendalam. Bahkan keberadaan alam kaisar pun ingin merebutnya darimu. Ini bisa memberimu kesempatan untuk mengingat kembali milikmu. Kenangan kehidupan sebelumnya. Kamu harus tahu bahwa bahkan seorang kaisar agung pun tidak bisa lepas dari reinkarnasi dari segudang alam. Begitu masa hidup mereka habis, mereka akan memasuki siklus reinkarnasi. Oleh karena itu, seorang kultifator dari alam Senluo, selama roh primordial mereka belum, jika mereka tidak hancur total dalam satu kehidupan mereka, mereka pasti akan mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin manusia di masa lalu adalah stardemon atau seorang kultifator yang sangat kuat. Oleh karena itu, dapat mengingat kembali kenangan kehidupan sebelumnya merupakan pilihan yang sangat menggiurkan bagi setiap kultifator. Bahkan kaisar agung pun tidak terkecuali. Ada sedikit keterkejutan di mata Ningki. Setelah beberapa tarikan napas, dia akhirnya bereaksi. Ekspresinya menjadi sangat serius. Jika aku mengingat kehidupanku sebelumnya, apakah aku akan tetap menjadi diriku? Itu hanya kenangan. Kamu, tentu saja, akan menjadi kamu. Suara naga perak terdengar agak aneh. Tampaknya bingung dengan pertanyaan Ningki. Bagaimana dengan musim semi ini? Dari mana asalnya? Apakah itu sesuatu yang melampaui alam matahari mistik? Ningki tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Mata air laba-laba merah ini terletak di alam matahari mistik. Ia mampu melindungi seorang kultifator yang berada di tengah-tengah terobosan. Setiap terobosan akan menghasilkan peningkatan kekuatan yang signifikan, namun pada saat yang sama, proses terobosan sangat berbahaya. Red Speeder Spring mampu meminimalkan risiko. Petik 2 Begitu naga perak menyelesaikan kalimatnya, Ningki membawa mata air laba-laba merah dan terbang ke langit. Di halaman, ketika Ningki kembali ke halaman dan melihat Wang Sue dan Lin Mei, kondisi mereka tampak sangat buruk. Daging mereka terus dipecah dan direformasi. Samar-samar dia bisa melihat tulang tubuh emas di bawah daging mereka. Pada saat itu, aura Wang Sue telah jauh melampaui aura Lin Mei, dan bahkan melampaui aura Ningki. Alam reinkarnasi dan alam takdir surgawi. Saya tidak menyangka buah reinkarnasi begitu berguna. Ningki tersenyum masam. Dia kemudian menuangkan Red Speeder Spring ke arah kedua wanita itu. Ketika air dari mata air laba-laba merah menyentuh tubuh mereka, kondisi mereka segera membaik. Dengan dagingmu, jika kamu mengkonsumsi buah reinkarnasi, aku yakin kamu akan mampu mencapai alam abadi dalam 30 hari. Suara naga perak sepertinya dipenuhi dengan sedikit rasa kasihan. 3.635 Omong-omong, aku sudah bangun beberapa saat. Aku telah melihatmu mengolah tubuh bintang kuno. Kata naga perak. Kalau begitu selama jangka waktu ini, kamu telah Ningki terkejut, dan bahkan tindakan memercikkan air ke kedua wanita itu membeku sesaat. Saya tidak berani menunjukkan diri. Naga perak menghela nafas. Tidak apa-apa di tanah yang ditinggalkan para dewa, di mana dewan suci tidak akan bisa mendeteksiku. Namun, begitu aku meninggalkan tanah yang ditinggalkan para dewa, auraku akan dengan mudah terdeteksi oleh mereka. Ketika saatnya tiba, kamu tidak akan bisa melarikan diri, apalagi aku. Kemudian sekarang. Ekspresi Ningki menjadi sedikit aneh. Apa yang dilakukan naga perak hingga membuatnya begitu takut pada dewan suci hingga dia bahkan tidak berani memperlihatkan sedikitpun auranya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk merasakan auraku di alam ilahi penciptaan. Nada suara Silver Dragon menjadi sedikit sombong. Setelah jeda, dia melanjutkan, kamu masih punya waktu. Apakah kamu berniat menyianyiakannya di sini? Apakah kedua gadis ini dapat menahan kekuatan obat dari buah reinkarnasi Phoenix tergantung pada diri mereka sendiri? Sekalipun Anda menggunakan air dari mata air paramita untuk mengurangi bahaya bagi mereka, itu akan sia-sia. Saya berjanji. Bagaimanapun, level mata air paramita jauh lebih rendah daripada buah reinkarnasi Phoenix. Yang terakhir adalah benda suci yang melampaui level matahari misterius. Bahkan di alam penciptaan, hanya ada satu. Saya pikir perubahan di sini akan memakan waktu. Tidak mungkin kedua dunia bisa menyatu sepenuhnya dalam waktu singkat. Ningki tersenyum. Terserah kamu. Namun, tebakanmu memang benar. Proses ini tidak akan berakhir tanpa setidaknya satu setengah tahun. Pada saat yang sama, tubuhmu akan berada di bawah perlindungan domain penciptaan ilahi. Bahkan sebuah keberadaan Kaisar Realem tidak akan mampu menghancurkannya. Selama periode waktu ini, Anda dapat yakin dan menunggu alam penciptaan terbuka sepenuhnya. Kemudian, rasa ilahi Anda akan kembali ke tubuh Anda. Kata naga perak acuh tak acuh. Waktu berlalu dalam sekejap. Ningki menyaksikan aura Wangsue menembus batas tingkat kelahiran kembali. Pada saat ini, lengan kanan Wangsue benar-benar berwarna emas, sama seperti milik Ningki. Meski begitu, aura Wangsue tidak berhenti meningkat. Masih ada sekitar 4 hingga 5 hari sebelum batas waktu 30 hari. Ningki menduga efek buah reinkarnasi Phoenix akan meletus dalam beberapa hari terakhir. Puff! Lin Mei tiba-tiba batuk setegup darah. Ada sedikit emas di dalam darahnya. Setelah batuk darah, wajahnya menjadi sangat jelek. Aura di sekitar tubuhnya bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Melihat ini, Ningki memercikan lebih banyak air paramita spring ke tubuhnya. Bahkan jika dia terus memercikan air ke tubuhnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan percikan air mata air paramita ke tubuhnya bahkan setelah beberapa tahun. Oleh karena itu, Ningki tidak merasa terlalu sakit hati. Dengan dukungan mata air tersebut, kulit Lin Mei terlihat sedikit lebih baik. Auranya akhirnya menembus batas tingkat kelahiran kembali dan mencapai tingkat mati. Dia hampir setara dengan Han Buwei yang pernah ditemui Ningki sebelumnya. Adapun Wangsue yang duduk di sebelah Lin Mei, auranya bahkan lebih kuat. Lengannya yang lain juga akan berubah menjadi emas sepenuhnya. Setelah sepenuhnya berwarna emas, ia akan mampu mencapai alam abadi. Buah reinkarnasi Phoenix memang merupakan perjumpaan yang tidak disengaja dengan surga. Dalam waktu kurang dari 30 hari, buah ini memungkinkan seorang kultifator tahap ketiga untuk mengambil dua langkah besar ke depan dan mencapai alam asjendan. Sue, air pasti telah memakannya lebih banyak lagi. Sebagai selama dia bisa menahan energi obat, dia seharusnya bisa mencapai alam sempiternal. Tentu saja, akan lebih sempurna lagi jika dia bisa melangkah ke alam abadi. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah hari berikutnya, aura Lin Mei telah stabil dan tidak lagi naik. Kultifasinya akhirnya berhenti di tahap tengah alam mayat hidup. Mengenai peringkatnya, Ningki belum bisa menilainya. Karena sistemnya masih diperbarui, dia tidak bisa memeriksanya. Panel Atribut Manusia Pada saat ini, kedua lengan Wangsue telah berubah menjadi emas, dan budidayanya juga telah mencapai alam sempiternal. Namun, auranya masih meningkat dengan cepat, dan samar-samar terlihat cahaya keemasan berkedip di sekitar tulang rusuknya. Ini sudah hari terakhir. Ningki merasa bahwa peluang Wangsue untuk menerobos ke alam abadi setidaknya 30%. Dari kelihatannya, gadis ini seharusnya memakan empat buah Phoenix Samsara. Jika dia beruntung, mencapai tahap awal alam abadi seharusnya tidak menjadi masalah. Suara Naga Perak tiba-tiba terdengar. Naga Perak Senior, menurutmu juga begitu. Sedikit kegembiraan muncul di mata Ningki. Jika kekuatan Wangsue dapat mencapai alam abadi, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di alam luo ilahi. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memulihkan ingatan masa lalunya. Bagaimana mungkin Ningki tidak bahagia? Jika dia tidak mati sekalipun dan tubuh aslinya masih utuh, dia bahkan tidak perlu menunggu hari terakhir. Dia akan mencapai alam abadi beberapa hari yang lalu. Empat buah Phoenix Samsara, ini adalah buah Dewa Item yang bahkan aku tidak sempat memakannya saat itu. Naga Perak berkata dengan ringan. Mendengar ini, perhatian Ningki langsung terfokus pada Wangsue. Air dari mata air Paramita memercik ke tubuhnya seolah bebas. Ketika hari terakhir akan segera berakhir, Ningki menemukan bahwa seluruh tubuh Wangsue, kecuali tengkoraknya, telah sepenuhnya berubah menjadi emas. Selama tengkoraknya memiliki jejak tubuh emas, dia akan dianggap telah memasuki alam abadi. Kata Naga Perak. Sue R, kamu bisa melakukannya. Ningki bahkan tidak menyadari bahwa telapak tangannya sudah berkeringat. Beberapa jam kemudian, aura Wangsue tiba-tiba berubah secara kualitatif. Garis emas akhirnya menembus lehernya dan mencapai bagian belakang kepalanya. Sudah ada bekas garis emas ditengkorak di belakang kepalanya. Transformasi tengkorak emas. Alam yang tidak dapat dihancurkan. Ningki awalnya berpikir bahwa ketika Wangsue menerobos, akan ada banyak pergerakan. Dia tidak menyangka semuanya akan begitu sepi. Naga Perak Senior, mungkinkah aku menerobos ke alam kelahiran kembali seperti mereka, atau bahkan alam kekal tanpa pergi ke segudang alam reinkarnasi. Itu mungkin. Makanlah buah Phoenix Samsara. Setelah belasan napas, Lin Mei tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat Ningki berdiri di depannya, dia buru-buru berdiri. Ning Senior, aku. Ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Kekuatanku, bagaimana mungkin? Lin Mei bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya, kan? Ningki tersenyum. Ya, Senior Ning, apa yang terjadi? Lin Mei dengan cepat mengangguk. Selamat, Anda sekarang adalah seorang kultifator pada langkah kelima dari alam abadi. Ningki tersenyum. Langkah kelima, bagaimana ini mungkin? Lin Mei terlihat tidak percaya. Dia bahkan belum melangkah ke langkah keempat. Bagaimana dia bisa menjadi seorang kultifator pada langkah kelima? Bagi Lin Mei, ini tidak berbeda dengan cerita fantasi. Lihatlah lengan kananmu. Apakah itu tubuh emas? Ningki tersenyum. Setelah beberapa saat, Lin Mei akhirnya memastikan bahwa dia memang telah menjadi seorang kultifator pada langkah kelima. Terima kasih, Senior Ning. Lin Mei tiba-tiba berlutut di depan Ningki. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia bisa mencapai langit dalam satu langkah pasti terkait dengan Ningki. Buah yang kamu telan disebut buah Phoenix Samsara. Itu adalah benda suci yang sangat langka. Ini adalah kesempatan Anda sendiri. Tidak perlu berterima kasih padaku. 3636 Ningki Setelah Wang Sue membuka matanya, orang pertama yang dilihatnya adalah Ningki. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia memanggil nama Ningki. Ingatanmu telah pulih. Ningki menarik nafas dalam-dalam dan berusaha terlihat tenang. Wang Sue biasa memanggilnya Paman. Dia jarang memanggilnya kakak, apalagi memanggilnya dengan namanya. Beginilah cara Wang Sue menyapa Ningki sebelum dia meninggal. Hmm. Wang Sue mengangguk ringan dengan sedikit kebingungan di matanya. Sepertinya aku bermimpi sangat panjang. Ini memang cukup lama. Ningki menghela nafas. Setelah melewati banyak tikungan dan belokan, Wang Sue akhirnya kembali. Bagi Wang Sue, pengalaman seperti itu tidak ada bedanya dengan terlahir kembali. Ketika dia meninggal, dia hanyalah seorang kultifator langkah pertama. Wang Sue, yang kemudian menemukannya di dunia Senluo dan mengonsumsi bunga roh pemurnian, menjadi kultifator Daokue Raiying langkah ketiga. Tapi sekarang, Wang Sue telah memulihkan ingatannya, dan karena dia telah menelan buah reinkarnasi Phoenix, dia telah menjadi kultifator alam abadi langkah kelima. Dia hanya berjarak satu langkah dari alam kaisar. Tidak seorang pun akan mempercayai pengalaman berlikus seperti itu. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku selama ini. Wang Sue berdiri dan berjalan di depan Ningki. Dia meletakkan dagunya di bahu Ningki, lalu memeluk punggung Ningki dan memeluknya erat. Berderit. Sue, R, kamu sedikit terlalu kuat sekarang. Bersikaplah lebih lembut. Ningki mengungkapkan senyuman masam. Pelukan, lembut, Wang Sue langsung mematahkan beberapa tulangnya. Saya lupa. Wang Sue melepaskan tangannya karena malu. Melihat Ningki meringis kesakitan, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu tidak seperti ini ketika kamu menembak Jiang Yu dengan panah di planet leluhur. Kamu sangat mendominasi saat itu. Anda. Ningki terkejut, lalu ekspresinya sedikit berubah. Ingatan Wang Sue seharusnya berhenti pada hari dia dibunuh oleh Laikong, sedangkan Ningki telah menembak Jiang Yu di dunia asal saat dia masih di alam abadi, dan dikirim ke dunia asal pada waktu yang sangat lama sekali. Oleh pembangkit tenaga listrik yang tidak diketahui. Adapun Ningki. Fakta bahwa dia mengetahui apa yang terjadi saat itu berarti kebenaran akan segera terungkap. Aku tidak hanya memulihkan ingatan dari kehidupan ini, tapi bahkan ingatan dari kehidupanku sebelumnya pun terlihat samar-samar. Yang meninggalkan kesan terdalam bagiku adalah kehidupan Sengong Sue saat ini. Itu karena kamu ada dalam ingatannya. Wang Sue tersenyum. Pantas saja penampilanmu sangat mirip dengan Sengong Sue R. Saat itu, kupikir aku pernah melihatmu. Ningki menghela nafas. Dia berhenti sejenak. Terlepas dari kehidupan ini, apakah kenangan di kehidupan lain sudah lengkap? Itu belum lengkap. Aku hanya meminjam efek buah reinkarnasi Phoenix untuk mengingat sebagian darinya dengan paksa. Jika aku ingin mengingat sepenuhnya kehidupan masa laluku di masa depan, aku khawatir aku memerlukan materi spiritual lainnya. Kata Wang Sue. Lin Mei memperhatikan dari samping, dan hatinya sangat terkejut. Sikap Wang Sue saat ini bermartabat, dengan jejak periki. Itu benar-benar berbeda dari imajnya yang nakal dan imut sebelumnya. Hati Lin Mei tiba-tiba menjadi gelisah. Apakah Wang Sue seperti itu masih membutuhkanku di sisinya? Momo-ngomong, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Ningki tersenyum pahit. Jangan bilang kamu punya wanita lain di belakangku. Wang Sue memandang Ningki dengan senyum tipis. Ningki menganggup dengan tenang dan dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi setelah kematian Wang Sue. Semakin banyak Lin Mei mendengarkan, semakin terkejut dia. Ekspresi Wang Sue selalu tersenyum tipis, yang membuat Ningki merasa sedikit bersalah. Aku tidak menyangka kamu akan memiliki dua anak. Setelah Wang Sue mendengarnya, senyuman di wajahnya menghilang dan dia menghela nafas pelan. Dia berhenti, apakah itu lucu? Ningki tertegun sejenak. Dia sepertinya tidak mengharapkan perhatian Wang Sue pada aspek ini. Dia menganggup, sangat lucu. Kalau begitu aku ingin punya tiga anak bersamamu. Tidak, ini tiga puluh tahun. Mereka akan lebih manis daripada Hautian dan Buddha milik Suster Leng Ming. Wang Sue tersenyum. Kamu tidak keberatan. Ningki tercengang. Bodoh, kenapa aku keberatan? Jika itu orang lain, dia mungkin memiliki sekelompok istri dan selir, dan dia bahkan tidak akan mengingatku. Tapi kamu, setelah bertahun-tahun bekerja keras, biarkan aku terlahir kembali. Dalam kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, tidak peduli berapa kali aku bereinkarnasi, aku hanya mempunyai satu suami. Kecuali kamu tidak menginginkanku lagi. Wang Sue kembali ke pelukan Ningki dan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, gerakannya jauh lebih ringan. Mata Ningki langsung melembut. Keduanya berpelukan erat dan tidak berbicara lama. Setelah beberapa saat. Senior Ning, Sue, Sue R. Suara Lin Mei tiba-tiba menyelah keterikatan keduanya. Mata Ningki dan Wang Sue tertuju pada Lin Mei, yang membuat Lin Mei langsung menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Kak Lin Mei, kenapa kamu tidak menunggu di sini sebentar? Aku ingin punya anak dengan suamiku. Wang Sue tersenyum. Pipi Lin Mei tiba-tiba memerah, dan dia mengangguk tanpa sadar. Sue R., soal punya anak. Tidak usah terburu-buru. Ningki tersenyum pahit. Ada apa? Apa kamu tidak ingin punya anak bersamaku? Wang Sue memandang Ningki dengan getir. Saya hanya pemikiran ilahi sekarang. Apakah anda tidak menyadarinya? Ningki tersenyum. Yah, aku baru saja mendengar suara patah tulangmu. Tanpa sadar aku mengira tubuh aslimu ada di sini. Siapa yang meminta pikiran ilahimu begitu mirip dengan tubuh aslimu? Wang Sue menepuk keningnya. Pikiran ilahi lahir dari tubuh asli, jadi wajar jika serupa. Jangan bicarakan ini sekarang. Domain penciptaanku akan sepenuhnya berintegrasi dengan domain ilahi penciptaan. Selama periode ini, kita masih punya waktu untuk lebih maju orang lain dan mengumpulkan semua harta surgawi. Penjarahan semua materi dan harta duniawi, dan ketika domain dewa penciptaan sepenuhnya menyatu dengan saya, kalian semua akan mengikuti saya untuk bertarung. Ningki tersenyum. Oke, mereka berani mengepung suami saya. Saya tidak sabar untuk keluar dan menekan mereka. Wang Sue mengangguk, dan niat membunuh muncul di matanya. Ningki. Selanjutnya, Ningki dan Wang Sue berpisah. Mereka masing-masing memilih arah dan sepakat untuk kembali ke pintu masuk halaman kecil setelah waktu tertentu. Segera, tiga bulan telah berlalu. Selama periode ini, Ningki menemukan banyak materi spiritual tingkat matahari mistik. Materi spiritual tingkat sage mistik jarang ditemukan. Ada pun yang melampaui level mistik sage, seperti buah reinkarnasi Phoenix dan hati kilin, Ningki hanya menemukan tiga jenis. Kalau untuk jenis ketiga, masing-masing jenisnya ada tiga sampai lima buah. Kelihatannya sangat jarang, namun di dunia luar, bahkan materi spiritual tingkat matahari mistik pun dapat membuat para penggarap langkah kelima bertarung demi mereka, apalagi mereka yang berada di luar tingkat sage mistik. Mistik sage sudah menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan oleh Kaisar Agung. Kaisar Agung biasa mungkin tidak memenuhi syarat untuk menggunakan materi spiritual melebihi level sage mistik. Sedangkan untuk materi roh kekosongan mistik dan yin mistik di bawah tingkat matahari mistik, Ningki tidak melihat satupun. Bisa dibayangkan bahwa ada alasan mengapa domain ilahi penciptaan sangat dihormati di zaman kuno. Jika aku menjual semua ini, berapa nilai batu esensi asalnya? 3637 Ada total 78 jenis materi spiritual surga dan bumi tingkat matahari mendalam, 12 diantaranya berguna bagi Anda. Ada total 7 jenis materi spiritual surga dan bumi tingkat sage mendalam, salah satunya lebih cocok untuk memurnikan harta karun roh bawaan. Anda telah mengembangkan seni pemurnian harta karun sembilan neraka. Anda berlatih teknik pemurnian harta karun sembilan neraka dan Anda dapat menggunakannya setelah Anda meninggalkan tempat ini. Mengenai materi spiritual di atas level sage mendalam, saya tahu bahwa materi tersebut dapat digunakan untuk memurnikan suatu jenis pil. Kami akan membicarakannya setelah Anda meninggalkan tempat ini. Suara naga perak terdengar di telinga Ningki. Saya pikir teknik pemurnian harta karun sembilan neraka memperkuat dan meningkatkan kualitas harta spiritual berdasarkan fondasi aslinya. Ningki terkejut. Jika harta spiritual yang ingin kamu tingkatkan adalah kelas yang lebih rendah, seperti kelas 1 hingga kelas 3, kamu memang tidak memerlukan item eksternal. Tapi labu pemurnian iblismu, meskipun rusak, masih merupakan harta karun spiritual bawaan kelas 7. Jika Anda ingin memulihkan dan meningkatkan nilainya, Anda harus menggunakan item eksternal. Ahli harta spiritual biasa tidak memahami hal ini. Lagipula, jenis barang eksternal apa yang digunakan untuk meningkatkan harta spiritual sangatlah khusus. Para master harta spiritual tingkat Grandmaster memiliki warisan mereka sendiri dan mengetahui hal ini. Begitu, lalu bisakah materi spiritual tingkat matahari mendalamku, Lunar Glaze Silver, cocok dengan labu pemurnian iblis? Ada sedikit pemahaman di mata Ningki. Tampaknya ada alasan mengapa hanya ada sedikit master harta spiritual tingkat Grandmaster. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang dalam aspek ini, jika mereka tidak memiliki pengetahuan yang sesuai dan tidak mengetahui materi spiritual apa yang digunakan untuk meningkatkan harta spiritual, mereka tidak akan pernah dapat meningkatkannya. Master harta spiritual tingkat Grandmaster Penatua Hayun mengatakan bahwa di Tanah Purba, para master harta spiritual tingkat Grandmaster jarang meningkatkan harta spiritual tingkat tinggi. Itu mungkin terkait dengan kurangnya materi spiritual tingkat matahari yang mendalam. Di alam ilahi penciptaan, Ningki hanya menemukan satu materi spiritual tingkat matahari mendalam yang dapat digunakan untuk meningkatkan harta spiritual. Jika itu terjadi di dunia luar, itu akan menjadi lebih sulit. Meskipun Demon Ravening God dari Demon Rache dianggap memiliki atribut api, nyatanya bahan utamanya adalah Lunar Glaze Silver. Terlebih lagi, kualitas Lunar Glaze Silver yang digunakan dalam Demon Ravening God Anda jauh dari sebanding dengan yang Anda peroleh di alam ilahi penciptaan. Di dalam, di era saya, hanya ada satu labu pemurnian iblis kelas 9 di antara ras iblis, dan hanya kualitasnya yang sebanding dengan perak mengkilap bulan yang Anda peroleh. Sepertinya aku harus mengosongkan alam penciptaan ilahi kali ini. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Naga perak itu mencibir, kosong. Anda salah. Domain penciptaan ilahi sangatlah besar. Bahkan jika semua penggarap dunia luar ilahi memasuki tempat ini, mereka mungkin tidak akan dapat menghabiskan domain ilahi penciptaan dalam waktu singkat. Masih banyak harta karun di sudut lain yang belum Anda ketahui. Apa yang Anda kosongkan sekarang hanyalah sebuah sudut yang sangat, sangat kecil. Ketika domain ilahi penciptaan terbuka sepenuhnya, domain lainnya juga akan terbuka. Jika saatnya tiba, jika Anda ingin memasukkan domain tertentu, Anda harus memiliki formulir. Jika tidak, Anda tidak akan bisa masuk. Hanya alam lain yang akan dibuka. Untuk memasuki tempat-tempat ini, seseorang harus memiliki tingkat budidaya yang sama. Naga perak senior, saya tidak begitu mengerti. Sedikit keraguan muncul di mata Ningki. Di mana Anda berada sekarang hanyalah pintu masuk ke alam ilahi penciptaan. Ketika alam ilahi penciptaan terbuka penuh, akan ada berbagai macam area berbahaya. Area ini dilindungi oleh penghalang tak terlihat. Beberapa penggarap alam kelahiran kembali dapat masuk, dan beberapa penggarap alam amanat surga bisa masuk. Demikian pula, beberapa area hanya dapat dimasuki oleh para penggarap alam abadi, beberapa oleh para penggarap alam abadi, dan area yang paling berbahaya hanya dapat dimasuki oleh Kaisar Agung. Setiap orang harus membayar mahal untuk datang ke pintu masuk ini. Namun, semakin rendah budidaya, semakin rendah harganya. Oleh karena itu, para pembudidaya yang datang ke sini biasanya berhenti di langkah kelima. Sedangkan untuk alam Kaisar, harga yang mereka miliki membayar untuk masuk terlalu tinggi. Di zaman kuno, hanya sekte jenius paling berharga yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Saya pernah melihat sebuah sekte yang menggunakan tiga generasi akumulasi kekayaan untuk mengirimkan murid yang mereka yakini paling berbakat kepadanya. Dia masuk. Kata naga perak acuh tak acuh. Tiga generasi akumulasi kekayaan. Ningki sedikit terkejut. Sebuah sekte yang telah mengumpulkan kekayaan selama tiga generasi. Seberapa besar ukurannya? Naga perak senior, apa yang terjadi dengan murid itu? Ningki bertanya. Dia beruntung dan juga menemukan buah reinkarnasi Phoenix. Sejak itu, dia terus berkembang dan berhasil menembus alam Kaisar. Sekarang, dia adalah salah satu anggota Dewan-Dewan Orang Suci Tertinggi. Kata naga perak. Salah satu anggota Dewan dari Dewan Orang Suci Tertinggi. Mata Ningki berkilat ngeri. Bukankah itu langkah ketujuh? Itu benar. Jadi kamu harus tahu betapa besar manfaat dari domain penciptaan dan domain ilahi penciptaanmu. Kamu tidak hanya bisa datang ke pintu masuk ini kapan saja, tapi kamu juga bisa membawa yang lain. Di sini, adapun berapa banyak orang yang dapat Anda bawa, itu tergantung pada seberapa kuat kultifasi Anda. Domain ilahi penciptaan perlahan-lahan terbuka segera dibuka sepenuhnya. Pada saat itu, sekte kuno yang memiliki metode untuk memasuki tempat ini pasti akan mengirimkan orang jenius mereka ke sini. Prioritas Anda sekarang adalah keluar dari kesulitan saat ini. Jika tidak, ketika pintu masuk terbuka, tubuh Anda akan kehilangan perlindungannya dan Kaisar Realem terlemah akan dapat dengan mudah membunuh Anda. Kata naga perak. Kalau begitu kita harus cepat. Ningki menganggup dengan sungguh-sungguh. Segera, ketika dia kembali ke halaman, Wang Sue dan Lin Mei juga bergegas mendekat. Ningki, saya menemukan 20 jenis materi spiritual tingkat matahari misterius dan 3 jenis materi spiritual tingkat sage mendalam. Wang Sue berkata dengan gembira. Saat dia berbicara, dia menyerahkan barang-barang yang dia temukan kepada Ningki. Sue R., simpanlah itu untuk dirimu sendiri. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Sama halnya denganmu. Bagaimanapun, kamu akan memberikannya kepadaku saat aku membutuhkannya. Wang Sue tersenyum. Dan milikku, aku menemukan. Saat Lin Mei membuka mulutnya, Ningki menyelanya sambil tersenyum, ini adalah kesempatanmu sendiri, simpanlah untuk dirimu sendiri. Benarkah? Lin Mei sedikit terkejut dan menatap Ningki dengan sedikit harapan. Saudari Lin Mei, karena Ningki memintamu untuk menyimpannya, kamu harus menyimpannya. Wang Sue tersenyum. Terima kasih, Senior Ning. Lin Mei dengan cepat membungkuk dan mengucapkan terima kasih, lalu menatap Wang Sue, Sue R., terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu menemaniku selama ini, aku pasti sudah bosan setengah mati di sini. Wang Sue tersenyum. Setelah jeda, dia dengan lembut mengulurkan tangan dan menutup mulut Ningki, jangan minta maaf. Jika kamu sering datang menemaniku, aku mungkin tidak dapat memulihkan ingatanku sekarang. Jarang melihat gadis yang begitu perhatian. Suara naga perak terdengar di telinga Ningki. Ningki menganggup tanpa sadar, lalu tersenyum dan memegang tangan Wang Sue, pintu masuk ke alam ilahi penciptaan akan terbuka sepenuhnya. Apakah Anda siap meninggalkan tempat ini? 3.638 Pemusnahan Sembilan Naga Telapak Tangan Yin Yang Meriam Pemusnahan Lusinan teknik mendarat di Ningki, termasuk Jiang Wangkong, Ouyang Sinyu, Gongsun Wufo, Lin Tao, Kakak Senior Kiki, dan Patriark Perbatasan Selatan. Sebagian besar pembudidaya langkah keempat dan kelima terus menyerang Ningki, tetapi tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka diblokir oleh kekuatan misterius di luar tubuh Ningki. Bahkan sehelai rambut Ningki pun tidak terluka. Ada apa dengan anak ini? Dahi Patriark Perbatasan Selatan dipenuhi keringat dingin. Serangan gabungan dari begitu banyak penggarap alam mati, bahkan penggarap alam abadi, dan ahli alam samsara yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat melukai Ningki sama sekali. Jika mereka tidak dapat menghentikan transformasi Ningki, kemungkinan besar mereka akan kehilangan kesempatan untuk memasuki alam suci penciptaan. Gerbang penciptaan melindunginya. Kita hanya bisa menekannya ketika gerbang penciptaan terbuka penuh. Kata Lord Sengong yang sempurna dengan tenang. Sejak dia mengetahui hal ini, dia tidak menyerang Ningki lagi karena itu hanya membuang-buang energi. Hal yang sama terjadi pada Sakyamuni Singkong, tetapi Lintau dan kakak senior Kiki tampaknya tidak percaya bahwa begitu banyak orang tidak dapat menekan Ningki, jadi mereka terus berusaha. Tuan Sengong yang sempurna, jika anak ini terus bertransformasi, apakah akan ada masalah di alam suci penciptaan? Jiang Wan Kong berkata dengan ekspresi jelek. Mendengar ini, semua orang berhenti menyerang Ningki dan malah memandang Lord Sengong yang sempurna. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Haha, bahkan jika Kaisar Agung bergabung, mereka tidak akan dapat membahayakan alam ilahi penciptaan. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, alam ilahi penciptaan adalah alam ilahi penciptaan. Menghilang karena sesuatu atau seseorang. Kata Lord Sengong yang sempurna sambil tersenyum tipis. Tuan Sengong yang sempurna, menurut Anda apakah mungkin mutiara ilahi penciptaan telah bergabung dengannya, dan dia telah menjadi jalan masuk kita menuju alam suci penciptaan? Tiba-tiba Patriark Perbatasan Selatan berkata, Semua orang sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi mereka menjadi serius. Jika tebakan Patriark Perbatasan Selatan benar, dalam bentuk apa bagian ini ada? Apakah orang tersebut akan digabungkan dengan bagian tersebut, hanya menyisakan bagian tersebut, atau akankah bagian tersebut digabungkan dengan orang tersebut? Perbedaan antara keduanya sangat besar, jadi mereka memusatkan perhatian mereka pada pertanyaan ini untuk melihat bagaimana jawaban Lord Sengong yang sempurna. Bahkan ekspresi Sakya Singkong sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Patriark Perbatasan Selatan, dan dia melihat ke arah penggarap Sempurna Sengong. Aku tidak tahu. Kultifator Sempurna Sengong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Semua orang tercengang, dan ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Dalam situasi ini, mereka hanya bisa menunggu. Gongsun Wufo memandang Ningki, matanya dipenuhi niat membunuh dan kebencian. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika Ningki tidak bergabung dengan jalur wilayah surgawi penciptaan, dia akan segera menekannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, tubuh Ningki tiba-tiba mekar dengan pilar cahaya biru menyilaukan yang melesat langsung ke langit. Pada saat yang sama, aura menakutkan keluar dari tubuh Ningki dan melonjak ke segala arah. Kaisar Liu, yang paling dekat dengan Ningki, adalah orang pertama yang menanggung beban serangan tersebut. Terlebih lagi, semua cabang pohon wilau yang tertekan oleh aura ini melingkari batang pohon dengan rat. Bahkan samar-samar orang dapat melihat bahwa batang pohon itu terus-menerus bergetar. Ayo pergi. Mundur. Semua orang panik, mengira bahaya akan menimpa mereka. Mereka buru-buru mundur jauh. Dalam sekejap, kecuali selusin sosok, orang-orang lainnya bersembunyi jauh dari Ningki. Ketika mereka menemukan bahwa tidak ada bahaya yang mendekat, mereka memusatkan perhatian mereka pada Ningki. Di pilar cahaya biru. Pada saat ini, mata semua orang diwarnai biru saat mereka menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Alam Dewa Keberuntungan telah terbuka. Gumam Lord Sengong yang sempurna. Alam Keberuntungan Ilahi telah terbuka. Meskipun suara Tuhan Sejati Sengong tidak nyaring, semua orang mendengarnya dengan jelas. Wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan saat mereka menatap lekat-lekat ke arah Ningki. Bahkan leluhur tua perbatasan selatan siap memasuki alam surgawi penciptaan kapan saja. Siapapun yang pertama kali dapat memasuki tempat legendaris kuno ini pasti akan menjadi orang pertama yang memperoleh manfaat dan peluang. Waktu terus berlalu, namun perubahan yang diantisipasi semua orang tidak muncul. Sebaliknya, pilar cahaya biru secara bertahap menyusut hingga akhirnya menghilang di antara alis Ningki. Di saat yang sama, Ningki perlahan membuka matanya. Dia menyatukan lorong itu. Mustahil. Bagaimana mungkin seorang kultifator alam amanat surga mampu melewati jalan menuju alam ilahi penciptaan. Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa melakukannya. Lord Sengong yang sempurna tercengang. Dia mengira setelah alam surgawi penciptaan terbuka, sebuah lorong akan muncul dan dia akan mampu menekan Ningki pada saat yang bersamaan. Dia ingin melihat apa yang aneh pada Ningki sehingga menyebabkan perubahan pada mutiara ilahi penciptaan. Namun, lorong yang dia bayangkan tidak muncul sama sekali. Sebaliknya, sepertinya itu menyatu dengan tubuh Ningki. Meskipun Lord Sengong yang sempurna telah hidup selama bertahun-tahun dan berpengetahuan luas, dia belum pernah mendengar presiden seperti itu. Berengsek. Serahkan jalan menuju alam surgawi penciptaan. Leluhur tua perbatasan selatan meraung dan menyerbu ke arah Ningki. Gongsun Wufo juga tidak lambat. Dia menyerang hampir bersamaan dengan leluhur tua perbatasan selatan. Namun, Lord Sengong yang sempurna tidak bergerak. Masih ada sedikit keterkejutan di kedalaman matanya. Namun, dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak ada yang menyadarinya. Kakak senior Singkong. Lin Tao tanpa sadar memandang Sakyamuni Singkong. Jika dia tetap tidak bergerak, Ningki akan ditekan oleh leluhur tua perbatasan selatan dan Gongsun Wufo. Jangan cemas. Sakyamuni Singkong menggelengkan kepalanya dengan tenang. Karena Lord Sengong yang sempurna tidak terburu-buru untuk bergerak, pasti ada sesuatu yang menarik di balik ini. Apakah kamu yang menindas suamiku? Mati, sesosok muncul di belakang Ningki. Dengan genggaman tangannya, Gongsun Wufo yang mengancam itu langsung dicengkeram lehernya. Ketika Patriar Perbatasan Selatan yang datang bersamanya melihat ini, dia berteriak ketakutan. Dia berbalik dan bergegas melarikan diri ke sisi Sen Gongzenjun, merasa bingung. Melihat pemandangan ini. Siapa dia? Wanita ini tampaknya adalah seorang penggarap alam abadi. Mengapa dia menyebut pria ini sebagai suami? Seorang kultifator alam takdir sebenarnya memiliki seorang kultifator alam abadi sebagai rekan kultifasinya. Semua orang melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Semua kultifator pria yang hadir memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Ada kecemburuan, iri hati, keterkejutan, dan sedikit kekaguman. Kamu? Siapa? Kamu. Wajah Gongsun Wufo berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia merasa seperti akan mati lemas saat dia berjuang untuk mengucapkan beberapa kata ini. Lehernya tidak hanya dicengkeram erat oleh Wang Sui, tetapi roh primordialnya juga ada dalam genggamannya. Gongsun Wufo tidak bisa menahan sama sekali di tangan Wang Sui. Beginilah cara seorang penggarap alam abadi menghancurkan seorang penggarap alam mati. Kamu tidak berhak mengetahuinya. Wang Sui mendengus dingin dan mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya. Gongsun Wufo bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia meledak menjadi awan kabut darah dengan keras. 3639 Ningki, istana abadi orang ini memang stabil. Aku hanya berhasil melukainya, tapi tidak menghancurkannya sepenuhnya. Wang Sui berkata dengan sedikit kecewa. Ningki terkekeh dan berkata, dia adalah ahli alam sempiternal. Sungguh mengesankan bahwa kamu mampu menyebabkan kerusakan parah pada istana abadinya. Begitu dia mendapatkan kembali tubuh fisiknya, budidayanya pasti akan turun. Pada saat itu, dia mungkin bisa untuk melarikan diri, tapi dia tidak akan bisa melarikan diri dari pelipisnya. Ketika Wang Sui mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan mengangguk. Benar. Saat dia mendapatkan kembali tubuh fisiknya, kami akan membunuhnya lagi. Di saat yang sama, sosok Lin Mei juga muncul di samping Wang Sui. Lin Mei hanyalah seorang penggarap mayat hidup, jadi penampilannya tidak terlalu mengejutkan semua orang. Namun, hal itu membuat para kultifator pria yang hadir memandang Ningki dengan sedikit lebih kagum. Untungnya, saya mundur dengan cepat. Nenek moyang perbatasan selatan masih memiliki rasa takut, dan semacam kegembiraan karena melarikan diri dari kematian muncul di hatinya. Jika lawan baru saja menyerangnya, dia pasti sudah mati sekarang. Itu akan menjadi satu hal jika dia adalah seorang kultifator alam sempiternal biasa, namun mengingat umurnya saat ini dan kondisi tubuhnya, kemungkinan besar dia tidak akan dapat menumbuhkan kembali tubuh fisiknya setelah mati satu kali. Dalam hal ini, dia tidak punya pilihan selain kembali ke segudang dunia reinkarnasi dan bereinkarnasi. Mungkin kata, biksu, dalam kata-kata Ningki yang merangsang Sakyat Singkong. Mungkin kemunculan Wang Suelah yang membuat Sakyat Singkong merasa situasi di depannya agak di luar kendali. Atau mungkin tertundanya kemunculan gerbang keberuntungan yang membuat Sakyat Singkong merasa ada yang tidak beres. Memasuki alam surgawi penciptaan telah menjadi tugas yang sangat sulit. Dia perlahan menatap Tuhan Sejati Sengkong. Ya Tuhan, hentikan wanita ini. Saya akan menekan pemuda ini. Jika gerbang penciptaan ada di tubuhnya, saya pribadi akan mengeluarkannya. Kuil miryat Buddha memang tidak mudah untuk ditangani. Ketika semua orang mendengar kata-kata Sakyat Singkong, hati mereka terasa sedikit dingin. Tentu. Penggarap sempurna Sengkong mengangguk ringan dan menatap macan tutul hitam. Ini dia lagi. Kamu harus bergerak lebih cepat. Dedalu iblis ini luar biasa kuatnya. Macan tutul hitam itu berdiri dengan malas, lalu segera berubah menjadi petir hitam dan melancarkan serangan terhadap Liu Huang sekali lagi. Liu Huang awalnya sedikit takut dengan aura di tubuh Ningki. Bahkan fluktuasi serangan Wang Sue tidak dapat membuatnya sadar kembali. Kali ini, macan kumbang langsung melancarkan serangan terhadapnya. Liu Huang secara naluriah menanggapi serangan itu. Setelah macan tutul hitam bergerak, penggarap sempurna Sengkong juga menghilang. Wang Sue juga menghilang bersamanya. Saudari Lin Mei, lindungi Ningki. Suara Wang Sue meledak di telinga Lin Mei. Lin Mei segera menganggup dan berdiri di depan Ningki dengan ekspresi serius. Dia menatap Sakyat Singkong. Dia sudah tahu bahwa hampir semua penggarap alam mati dan alam abadi di sini adalah musuh Ningki. Ki Sakyat Singkong. Rambut Lin Mei berdiri tegak. Dia tidak yakin apakah dia bisa menghentikannya, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia tidak bisa mundur. Gemuruh. Guntur bergemuruh di langit, disertai kilatan petir sesekali. Semua orang tahu bahwa ini adalah medan pertempuran antara Tuan Sejati Senggong dan Wang Sue. Mereka berdua telah memasang mantra pembatas, jadi tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Kultivasi wanita ini sangat menakutkan. Jiang Wang Kong dan Ouyang Sinyu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka berpikir jika wanita ini muncul ketika Ningki berada di sekte Nenek Surgawi, mereka berdua mungkin akan berakhir seperti Gongsun Ufo. Mereka berdua telah lama mendengar tentang kekuatan penggarap sempurna Sengong. Di antara para penggarap alam mati biasa, penggarap sempurna Sengong dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Bahkan jika dia bertemu dengan pengikut Kaisar Agung dengan level yang sama, dia tidak akan jauh lebih lemah. Wang Sue mampu melawannya tanpa menunjukkan tanda-tanda kekalahan, yang secara tidak langsung membuktikan betapa kuatnya dia. Orang ini mungkin menduduki peringkat pertama di antara penggarap alam mati. Sekarang, hanya ada penggarap alam mati tingkat menengah yang melindungimu. Menurutmu, berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan dariku? Sakyat Singkong memandang Ningki, menyatukan kedua telapak tangannya, dan tersenyum. Kultivasi Anda dalam agama Buddha tidaklah cukup. Saya telah melihat seorang biksu terkemuka. Meskipun kultivasinya tidak setinggi Anda, temperamennya jauh lebih baik daripada Anda. Ningki menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab kata-kata Sakyat Singkong. Sebaliknya, dia mulai mengkritik budidaya Buddha Sakyat Singkong di depan semua orang. Sakyat Singkong sedikit terkejut. Lalu, wajahnya menjadi dingin. Bagaimana orang biasa seperti Anda bisa memahami teknik budidaya agama Buddha? Saya salah menasihati Anda untuk bertobat. Anda sudah menjadi iblis. Bahkan jika kamu bertobat, itu akan menjadi lautan darah yang tak terbatas. Kakak senior Singkong, jangan sia-siakan nafasmu padanya. Cepat dan tekan dia. Lin Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Jiang Wangkong dan yang lainnya juga menunggu Sakyat Singkong bergerak. Alasan mengapa mereka tidak bergerak bukan karena mereka takut pada Lin Mei, tapi karena mereka takut pada Wang Sui. Sulit untuk sepenuhnya memahami cara seorang ahli alam abadi tanpa mencapai tingkat ini. Mereka tidak yakin apakah Wang Sui akan menemukan waktu untuk membunuh mereka seperti yang dia lakukan pada Gongsun Ufo. Hanya Sakyat Singkong dan ahli alam sempiternal lainnya yang takut. Lagipula, tidak peduli seberapa kuat seorang ahli alam abadi, mereka tidak mungkin membunuh ahli alam abadi dalam sekejap sambil ditahan oleh seseorang dengan level yang sama. Sakyat Singkong menatap Lin Tao dengan acuh-ta'acuh. Meskipun matanya tidak mengungkapkan apapun, itu membuat Lin Tao merasa seperti tercekik. Wajahnya langsung memucat. Saudara muda Lin Tao, jangan menyelesa saya berbicara lain kali. Sakyat Singkong tersenyum. Saya mengerti. Lin Tao menganggup dengan ekspresi jelek. Tekanan yang dia rasakan menghilang dalam sekejap, dan lapisan keringat dingin langsung muncul di dahi dan punggungnya. Sakyat Singkong memandang Ning Ki lagi dan tersenyum, Dermawan Ning, apakah kamu akan menyerahkan gerbang keberuntungan sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Jika kamu ingin mendekati senior Ning, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Lin Mei menguatkan dirinya dan berkata. Dia pernah berada di alam Daokue Rai Ing sebelumnya, tapi dia telah maju ke alam kematian dalam sekejap mata. Dia belum menyesuaikan mentalitasnya, dan bohong jika mengatakan bahwa dia tidak takut menghadapi begitu banyak ahli alam abadi dan alam sempiternal. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia takut. Kamu tidak bisa menghentikanku. Sakyat Singkong tiba-tiba mencubit ibu jari dan jari tengahnya, lalu menjentikkan jarinya ke arah Lin Mei. Aura agung langsung menghantam tubuh Lin Mei. Lin Mei terbang mundur seperti bola meriam, menembus lusin pegunungan sebelum mendarat dengan keras di tanah. Lin Mei jatuh ke tanah. Lin Mei telah kalah dalam pertarungan pertamanya setelah maju ke alam kematian. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di telinga ningki. Pembaruan sistem selesai, 99 persen fungsi tidak terkunci. Terdeteksi bahwa Tuan Rumah berada dalam krisis kematian. Direkomendasikan untuk menggunakan fungsi baru sistem, pengubahan nasib. Tuan Rumah akan menggunakan umur 100 tahun kuno dengan imbalan 2 jam kekuatan di atas alam abadi dan di bawah alam kaisar. Umur hidup ini didasarkan pada alam Senluo. Umur Tuan Rumah di alam Senluo adalah 110 tahun kuno. Di dunia abadi, kaisar abadi adalah makhluk abadi. Maksudmu umurku di alam Senluo hanya 100 tahun kuno. Sudah berapa lama sejak pembaruan? Anda masih penipu. Ini 110 tahun kuno. Sistem diperbaiki. 3640. Mengonfirmasi bahwa Tuan Rumah setuju untuk menggunakan fungsi baru, pengubahan nasib. Tuan Rumah akan mengonsumsi 100 poin kesehatan kuno. Dengan suara perintah sistem, tubuh ningki tiba-tiba menegang. Saat ini, dia merasa seolah ada sesuatu yang diambil dari tubuhnya. Perasaan hampa ini tidak berlangsung lama. Saat berikutnya, kekuatan agung lainnya mengalir masuk. Itu langsung mengisi kekosongan, membuat ningki merasa kenyang. Sangat kuat. Mata ningki berbinar. Kekuatan ini berkali-kali lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya, bahkan setelah dia membuka sembilan gerbang tersembunyi batin. Dia merasa bahwa selama dia menggerakkan satu jari, dia dapat dengan mudah membalikkan dirinya yang sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang memperhatikan situasi ningki. Ketika mereka mengetahui bahwa aura ningki telah mengalami perubahan besar dalam sekejap, wajah mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Jika ningki menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, semua orang bisa mengerti. Namun, aura ningki saat ini dibandingkan sebelumnya seperti perbedaan antara semut dan naga. Bahkan tidak bisa diukur dengan gajah. Perbedaan ini seperti dua orang berbeda. Ningki mengulurkan tangannya dan meraih kekejauhan. Lin Mei tiba-tiba muncul di sisinya. Dia masih terlihat sedikit malu, dan ada darah di sudut mulutnya. Saat ini, dia memandang ningki dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Ning senior, kamu, Lin Mei merasakan aura dari ningki yang jauh lebih kuat dari aura Wang Sue. Ada badai di hatinya. Dia akhirnya memastikan bahwa tebakannya benar. Ningki pasti menyembunyikan kekuatannya. Dia tidak percaya bahwa dia dan Wang Sue telah menembus langkah kelima. Wang Sue telah menembus langkah kelima, tetapi ningki masih tertahan di langkah keempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Perubahan aura ningki diperhatikan oleh macan tutul hitam dan Liu Huang. Namun, keduanya bertarung sengit dan tidak bisa memperhatikan masalah ini. Hanya mata macan tutul hitam yang bersinar dengan sedikit keseriusan. Iblis, teknik rahasia macam apa yang kamu gunakan? Sakyamuni Singkong menginjak bunga teratai dan berjalan menuju ningki dengan wajah suci. Ini memberi orang perasaan bahwa dia akan menggunakan agama Buddha untuk menyucikan semua dosa di dunia. Namun, ketika aura ningki tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat, Sakyamuni Singkong berhenti dan tidak lagi bergerak maju. Dia mengerutkan kening dan menatap ningki. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia menemukan bahwa emosi yang tidak muncul selama bertahun-tahun muncul di hatinya, panik. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Sakyamuni Singkong masih kecil, dia dibawa ke kuil segudang Buddha oleh seorang biksu tua. Hari itu, dia panik dan takut dengan semua yang dilihatnya. Pada akhirnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang saat membaca kitab suci Buddha. Sebagai seorang pemuda, Sakyamuni Singkong menjadi terkenal. Budidaya buddhismya menjadi semakin mendalam, dan statusnya meningkat selangkah demi selangkah. Bertahun-tahun kemudian, Sakyamuni Singkong mencapai langkah kelima dari alam kematian. Saat itu, dia sudah dikenal sebagai kepala biara kecil di kuil miryat Buddha. Setelah beberapa tahun, Sakyamuni Singkong menjadi ahli alam sempiternal termuda di tanah permulaan absolut. Tidak peduli seberapa dalam hubungan antara kakak senior dan kakak muda, ada jejak kecemburuan di kedalaman mata mereka ketika mereka memandangnya. Sakyamuni Singkong tidak keberatan. Dia tenang dengan senyuman di wajahnya, menerima semua pujian. Satu-satunya tujuannya adalah untuk naik ke alam kaisar abadi. Jika memungkinkan, dia ingin memimpin kuil segudang Buddha ke alam abadi tertinggi. Dia telah meletakkan fondasi kuil Buddha. Tunggu dulu, kenapa aku memikirkan hal ini? Sakyamuni Singkong tiba-tiba terbangun. Kebingungan di matanya langsung menghilang, dan dia menatap Ningki dengan kaget dan marah. Saat ini, Ningki sedang tersenyum dan memegang sekuntum bunga di tangannya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Tingkat kultivasi budis Anda masih kurang. Kepala Anda botak, tetapi Anda bukan seorang penganut Buddha yang maha kuasa. Ningki tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Bang, Sakyamuni Singkong tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tubuhnya meledak di tempat. Jubah biksu berwarna putih bulan, yang tampaknya merupakan harta spiritual bermutu tinggi, berubah menjadi abu. Kepala botaknya yang mengkilat bahkan tidak sempat menunjukkan emosi apapun sebelum berubah menjadi abu. Tubuh emasnya lemah seperti tahu di bawah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan ini. Demikian pula, itu berubah menjadi abu. Guru besar. Beberapa kultivator yang menghormati kuil miryat Buddha tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat tubuh Sakyamuni Singkong hancur dalam satu gerakan. Adipati Agung, Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Orang yang botak belum tentu menjadi biksu. Terkadang, dia bisa menjadi botak. Sakyamuni Singkong hanya botak. Ningki memandang orang yang berseru. Tanpa menunggu dia berbicara, sambil berpikir, orang itu meledak di tempat seperti Sakyamuni Singkong. Pada saat yang sama, beberapa petani yang dekat dengannya juga terbunuh. Mereka semua adalah ahli alam samsara. Tapi di depan Ningki, mereka bahkan tidak bisa menahan satupun pemikiran darinya. Sekarang giliranmu. Ningki memandang Lin Tao dan kakak senior Kiki dan tersenyum. Sebelumnya, aku terlalu penyanyang dan tidak melakukan apapun padamu. Aku tidak menyangka kamu akan begitu gigih dan mengejarku sampai ke sini. Tunggu sebentar. Mata kakak senior Kiki akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan. Bahkan ahli alam sempiternal seperti Sakyamuni Singkong dikalahkan oleh Ningki dalam satu gerakan. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri dari Ningki. Jangan menunggu lebih lama lagi. Ningki tersenyum. Bang! Tubuh kakak senior Kiki meledak menjadi kabut darah di tempat. Namun serangan Ningki tidak berhenti di situ. Ketika tubuh kakak senior Kiki berubah menjadi kabut darah, Ningki mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Serangan telapak tangan ini mengikuti garis yang tidak ada di kehampaan dan menghilang. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, sebuah istana abadi yang sangat besar tiba-tiba muncul di kehampaan. Kemewahan dan ukuran istana abadi ini sebanding dengan istana abadi penekan penjara Ningki. Bahkan istana abadi tidak bisa dibandingkan. Tidak. Roh primordial di dalam istana abadi sepertinya merasakan sesuatu dan menjerit putus asa. Kemudian, dengan keras, istana abadi dihancurkan oleh tangan yang tak terlihat. Berdebar. Kaki Lintau berubah menjadi jeli dan dia berlutut di tanah. Wajahnya pucat dan ada bekas air mata di matanya. Dia tidak sedih atas kematian kakak senior Kiki, tapi murni karena rasa takut. Penghancuran tubuh seorang kultifator sudah merupakan kerugian yang sangat tragis. Tapi sekarang, tidak hanya tubuh kakak senior Kiki yang hancur, bahkan istana abadinya pun hancur. Bagi seorang kultifator, ini sudah merupakan kematian total. Di masa depan, siapa yang dapat menjamin bahwa mereka dapat mengingat kehidupan masa lalu mereka setelah reinkarnasi. Bahkan seorang kaisar agung pun tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Lintau tidak hanya takut, tetapi bahkan Jiang Wankong, Ouyang Xinyu, Patriar Perbatasan Selatan, dan kultifator langkah kelima dan keempat lainnya yang hadir merasakan sedikit ketakutan. Sekarang di liranmu. Ningki memandang Lintau. Jangan, jangan bunuh aku. Tuanku adalah. Jangan, jangan bunuh aku. Jangan, jangan bunuh aku.